Hai, balik lagi sama aku Amanda Di video kali ini, aku mau bikin es karamel macchiato dan juga hot caramel macchiato Tanpa alat espresso, tanpa mesin espresso ya Di video sebelumnya juga aku pernah bikin juga Untuk kopinya sama-sama menggunakan kopi instan Tapi di waktu itu, aku menggunakan kopi instannya itu yang Nescafe yang versi klasiknya Nah, sedangkan untuk yang klasiknya ini, dia kan pure robusta Jadi gak ada Arabica-nya nih, otomatis dia kurang creamy kan Aromanya juga kurang nendang nih, kurang semerbak gitu Jadi sekarang aku mau pakai Nescafe yang gold Karena untuk Nescafe yang gold sendiri, itu dia mempunyai aroma lebih wangi Karena dia ada Arabica-nya, percampuran antara Arabica dengan Robusta Oke, disini mau langsung aku mulai aja dari versi yang hotnya Untuk yang hotnya, untuk bikin foamnya Disini aku menggunakan milk frotter kayak gini Kalau di video sebelumnya, itu aku tidak menggunakan Tidak menggunakan yang milk jack yang ini ya Milk jack yang ini, aku milk jack yang baru Sebenarnya milk jack apa aja, boleh Tapi, kalau kamu tidak mempunyai milk jack di rumah Kamu bisa menggunakan gelas aja Karena ini kan tidak pakai milk jack ya Ini bisa langsung tuang aja, yang penting kamu bikin foamnya itu Tidak terlalu tebal, kalau untuk yang hotnya Kecuali kalau untuk ditaruh di atasnya tuh foamnya memang harus agak tebalan Karena nanti mau aku taruh untuk saus karamelnya Mau aku timbang dulu untuk kopinya Ini yang hot dulu ya, aku pakai Aku pakai yang Nescafe yang gold Jadi yang ini tidak aku pakai di video kali ini Jadi aku singgirin aja Aku nol-in dulu Di sini aku pakai bubuk kopinya Sorry, pakai kopi instan ya Aku pakainya 7 gram Agak banyak kan memang Karena untuk karamel macchiato sendiri Itu sudah manis Karena nanti ditambahkan flavor vanila Dan juga untuk saus karamelnya Dan ini kan juga blend kan Bukan birobusta Jadi memang harus banyak kan Kalau campuran antara arabica itu berarti dia lebih ringan Dibanding kalau dia pure robusta Setelah pas, baru mau aku tambahkan dengan air Tapi penambahan airnya beda dengan sebelumnya Kalau di video sebelumnya aku menambahkan air di Nescafe yang pure robusta ini pakai air biasa Tanpa harus aku panaskan Untuk yang Nescafe gold, aku harus menggunakan air panas Kalau dia menggunakan air biasa, dia nggak bisa larut nih Jadi kamu harus sediakan air panas Air panasnya juga di sini mau aku timbang juga ya Ini air panasnya Untuk yang hotnya, untuk larutinya Aku pakai 25 ml Nah disini udah pas ya untuk airnya 25 ml Jadi mau aku larutin semua Nah ini dia agak susah ya untuk larutnya yang Nescafe yang gold ini Karena dia percampuran, teksturnya juga beda Beda halnya dengan Nescafe yang pure robusta, yang klasik Bahkan saat kamu bikin dalgona Kan sebelumnya aku pernah bikin dalgona juga Di dalgona coffee itu, kalau kamu menggunakan Nescafe versi yang goldnya Itu dia susah untuk menjadi tekstur yang kental Tapi kalau pakai yang klasik, dia akan lebih mudah menjadi kental gitu loh Jadi teksturnya kamu akan dapat Jadi usahakan kalau bikin dalgona nih Karena sekarang masih banyak yang nyoba juga bikin dalgona Usahakan pakai Nescafe yang klasik Biar teksturnya itu dapat Jangan pakai Nescafe yang versi goldnya Karena dia percampuran Meskipun dia lebih enak untuk rasanya Tanpa harus kamu tambahkan creamer lagi Atau kamu pakai fresh milk Itu bisa kalau pakai yang Nescafe yang gold Kalau pakai Nescafe yang klasik Itu kalau pakai yang fresh milk biasa Kayak yang aku pakai ini Itu rasanya kurang creamy Makanya disitu pakainya full cream kan Oke disini udah-udah mencair semua ya Untuk kopinya Tinggal mau aku tambahkan Dengan sirup vanilla Aku pakainya Monin Terserah kamu mau pakai merek apa Disini aku pakai Monin yang vanilla Kalau di video sebelumnya Aku menggunakan Monin yang caramel Sebenarnya untuk caramel macchiato Terserah kamu menggunakan flavor apa Tapi kalau pengen yang lebih strong Versi caramelnya Itu kamu bisa menggunakan yang sirup caramel Kalau pengen yang normalnya Itu kamu menggunakan sirup vanilla Kembali lagi ke selera masing-masing orang Untuk versi hotnya Disini aku menggunakan 15 ml Untuk vanilla sirupnya Ini sirup vanilanya udah pas 15 ml Sekarang tinggal mau aku panasin buat susunya Susunya aku panasin juga di panci ya Dengan suhu kurang lebih 50 derajat celsius Seperti biasa aku pakai Ini susunya udah aku panasin Untuk versi yang hotnya Nah ini udah aku ukur Untuk suhunya 50 derajat celsius Aku menginginkannya Dan udah pas 50 derajat celsius Aku menggunakan termometer tadi Tapi Kalau kamu di rumah gak ada termometer Kamu bisa menggunakan tangan aja Ambil aja 1 sendok Terus kamu Tempelin tangan kamu Di susu panasnya tadi Kalau kiranya Si susu itu udah panas Tapi jangan terlalu panas Karena kalau sudah terlalu panas Di tangan kamu Maka sudah terlalu panas juga Untuk dimulutkan Berarti itu udah terlalu panas Untuk Nanti untuk teksturnya Kamu tidak bisa mendapatkan Tekstur yang lembut Sekarang aku mau membuat Buih susunya Untuk versi yang hotnya Jadi tidak terlalu tebal Karena nanti mau aku campurkan juga Dengan kopinya Kecuali untuk atasnya Nanti aku tambahkan foam lagi Nah disini aku menggunakan Mix frotter Kalau kamu gak punya mix frotter ini Kamu bisa menggunakan French press Itu juga boleh Tapi jangan terlalu tebal juga Mau langsung aku bikin aja Untuk foamnya Ini aku bikinnya Harus yang halus ya Harus yang halus Soalnya ditaruh di atasnya juga nanti Nge frotternya Ini kalau bisa Sampai dia muter semua Jadi biar foamnya tercampur Karena ini untuk yang hotnya kan Udah cukup Segini aja foamnya Yang aku pengen Kalau masih ada bubble di atasnya Bubble yang agak gede gitu Cukup kamu Ketok-ketok aja disini Biar gak ada bubblenya Ini udah cukup Susunya Untuk foamnya Yang aku butuhkan Untuk versi caramel macchiato yang hotnya Ini aku gak bikin terlalu tebal dulu Karena aku ingin mencampurkan Si kopi dengan susunya Jadi biar foam Susu dengan kopinya itu Tidak terpisah Jadi rasanya itu gak watery Meskipun kita pakai Hanya pakai Milk frotter Dan baru dicampur Ini gak aku art ya Karena atasnya Mau aku tambahkan Dengan foam lagi Foam yang lebih tebalnya Foamnya aku pengen tebal Tapi pengen halus juga Di atasnya Jadi gak bubble yang gede-gede Soalnya kalau bubble yang gede-gede Nanti teksturnya Saat kita minum Itu gak dapet Oke cukup segini Kalau masih ada yang versi gedenya Untuk bubblenya tuh Kamu getok lagi aja Sekarang Mau aku tambahkan Foam Di atasnya Ini udah cukup Untuk foam di atasnya Tinggal mau aku tambahkan Dengan Si saus karamelnya Nah untuk saus karamelnya Disini aku pakainya 10 ml Ini tinggal aku etching Aku etchingnya pakai Latte Art Pen Tapi kalau misalkan Kamu gak punya pennya Kayak gini Kamu bisa pakai Tusuk gigi aja Tapi karena aku punya Jadi aku pakai pennya Caramel maki Atau versi hotnya Udah jadi Mau langsung aku cobain aja Creamy nya disini dapet Untuk susunya Aku menggunakan suhu yang pas Seperti di video sebelumnya Kemudian Untuk rasa manis di atasnya Karena atasnya itu pakai Saus karamel Itu pas Gak terlalu manis Jadi jangan dipenuhin semua Untuk foam atasnya Kan dia ada foamnya nih Jangan kamu penuhin semua Dengan saus karamel Karena nanti pas kamu Pertama minum Itu manis banget Kecuali kalau kamu suka manis banget Itu tergantung selera lagi Dan untuk sirup vanilanya Itu berasa Kemudian susunya juga tercampur Jadi saat kamu Rotting mencari foam Usahakan Sampai susu dengan foamnya itu Mencampur Baru kamu tuangin ke gelasnya Jangan mereka terpisah Kalau foam dengan susu tercampur Itu keliatan Dari cara kamu Pas Gini Goyang-goyangin susunya Itu dia Foamnya itu Nempel-nempel Di milk jugnya Atau kalau Kalau menggunakan gelas Dia akan nempel Di gelasnya Tidak pecah gitu Tidak terpisah Antara foam dengan susu Yang kedua Disini aku mau membuat Versi yang Ice-nya Untuk versi ice-nya Karamel macchiato Yang ice Aku menggunakan Kopinya itu Dua kali lipatnya Kalau tadi tuju Disini aku menggunakan 15 ya Bukan 14 Aku mau langsung Timbang aja Karena disini Menggunakan susunya Kan juga Lebih banyak Dibandingkan Untuk yang hot coffee-nya Kalau yang ice coffee Itu bisa Dua kali lipatnya Susunya Untuk Simple sirup Untuk sirupnya Juga sama kan Dua kali lipatnya juga Karena blend Jadi aku memang Bikin agak banyakan Dan dia udah manis juga Kecuali Kalau kopi yang Karamel macchiato Ini gak manis Tapi gak mungkin juga Karena dia namanya Caramel macchiato Udah ada Karamelnya Jadi aku pakai 15 gram Ini udah pas ya Untuk kopinya Kopi instannya Udah pas 15 gram Mau aku tambahkan Dengan air Ini airnya udah pas 50 ml Karena aku tadi Pakainya 25 ml kan Untuk yang versi hotnya Disini untuk versi yang Ice-nya Aku menggunakan 50 ml Jadi mau langsung Aku aduk Ini udah larut semua ya Untuk kopinya Udah gak ada Butiran-butirannya Tinggal mau aku Timbang buat Sirupnya Untuk sirupnya Aku juga menggunakan Dua kali lipat Kalau tadi Aku menggunakan 15 ml Disini aku menggunakan 30 ml Udah pas Untuk sirup Vanilanya Disini mau aku tambahkan Dengan karamelnya dulu Tapi karamelnya Gak aku semuain ya Jadi kira-kira 10 ml Untuk Es batu Gak masalah Mau langsung Aku tambahkan Dengan es batunya Langsung aja Es batu Jangan terlalu banyak Nanti kalau terlalu banyak Es batunya itu Akan naik Dan akhirnya Dia akan mempersulit Saat kita Art pakai pennya Karena nantikan Foamnya Dia jadinya Lebih naik lagi kan Aku pakai 90 sampai 100 gram Untuk es batunya Kemudian disini Baru aku tambahkan Dengan susu Susu dulu Udah pas nih 115 Setelah susunya Baru mau aku tuangin Buat kopinya Tuangin aja semua Oke Setelah kopinya Disini Susu yang tadi Masih panas Ini susu yang panas tadi Kalau susunya itu Suhunya udah menurun Menurunnya itu jauh Kurang panas Bisa kamu panaskan lagi Mau aku nyari Buat foamnya dulu Ini boleh lebih tebal Oke Udah cukup Foamnya Udah halus juga Kalau masih ada Bubble-nya Sama kayak tadi Getuk aja Kemudian mau aku Tambahkan Foam di atasnya Ini udah cukup Untuk foam atasnya Tinggal mau aku tambahkan Dengan Saus karamelnya Untuk versi Karamel macchiato Yang esnya Udah jadi Di foto sebelumnya Foto di instagram aku Sempat ada yang nanya Via DM Untuk membuat foamnya Itu gimana Apakah boleh menggunakan Suhu-susu biasa Kayak gini Jadi langsung kamu Cari foamnya aja Sebenernya bisa Cuman dia menghasilkan Foam yang bubble Dan bubble-nya itu Cukup besar Selain bubble Untuk foamnya juga Dia lebih cepat menyusut Berbeda halnya Kalau kamu menggunakan Susu yang panas Yang suhunya panas Kalau suhunya panas Dia Teksturnya dapat Jadi foamnya Akan lebih halus Selain foamnya lebih halus Dia akan bertahan Lebih lama Di atas permukaannya Dia gak langsung Nyusut turun Sekarang mau langsung Aku cobain aja Aku aduk dulu Kalau udah tercampur rata Kayak gini Ini manisnya dapat Gak terlalu manis Karena foamnya Menggunakan foam yang Aku bikin Menggunakan susu panas Itu foamnya juga Creamy di atasnya Jadi gak langsung turun Jadi ada teksturnya juga Yang kamu dapetin Kalau kamu tidak ingin Rasa kopi kamu Terlalu strong Kayak punya aku ini Punya aku kan lumayan strong Karena ini udah manis Aku gak terlalu suka Kopi yang Rendah gitu Untuk kopinya Apa maksudnya Gak terlalu berasa Untuk kopinya Jadi itu karena Tertutup Nanti akhirnya Dia akan tertutup Rasa manisnya Jadi aku pengen Tetap berasa kopinya Tapi Tetap berasa Manisnya juga Dari si Caramel macchiato Yang karamelnya itu Karena namanya Caramel macchiato Berarti harus berasa Karamelnya Kalau buat kamu Yang gak punya Nescafe yang gold ini Kamu hanya punya Yang klasik ini Karena Mungkin Habis kemarin Bikin dalgona Kamu gak apa-apa Bikin yang klasik Pakai yang klasik Tapi kalau bisa Susunya menggunakan Full cream Atau Kalau menggunakan Yang fresh milk Kamu pakai aja Creamer Penambahan creamer Jadi biar lebih creamy Karena untuk yang gold ini Kan dia udah Ada aromanya Udah dapetin Dan rasanya Sudah didapatkan Dari Kopi arabikanya Oke Segitu dulu video kali ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Dan sampai ketemu di video selanjutnya